Intro Sebanyak 47 orang calon avokat mengikuti pendidikan khusus profesi avokat PKPA Angkatan 5 Tahun 2022 Pendidikan profesi avokat ini diselenggarakan oleh DPC Peradi Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto Pembukaan pendidikan profesi avokat PKPA kelima tahun ini berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Cilacap Dihadiri pengurus DPC Peradi Cilacap, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto dan Wakil Ketua Umum DPN Peradi dan tamu undangan lainnya Ketua DPC Peradi Cilacap, Sarijo SHMH MKN mengatakan Pendidikan khusus profesi avokat merupakan syarat mutlak yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 tentang Avokat pada Pasal 3 Ayat 1 di mana setiap orang yang akan menjadi advokat terlebih dahulu harus melalui pendidikan dan ujian profesi avokat yang diselenggarakan oleh DPN Peradi Para peserta PKPA setelah menyelesaikan pendidikan profesi avokat ini pada bulan Oktober nanti melaksanakan ujian dan DPC Peradi Cilacap satu-satunya yang ditunjuk oleh DPN sebagai lokasi penyelenggaraan ujian profesi avokat nantinya diharapkan setelah nanti mengikuti pendidikan dan ujian bisa lulus 100% Pendidikan khusus profesi avokat di tangkatan kelima di tahun 2022 I, DPC Peradi Cilacap bekerjasama dengan Wakuntas Hukum Unik Utas Wejaya Tumat bahwa dengan pendidikan ini adalah sifat yang mutlak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pembala 18 Tahun 2003 bahwa syarat untuk menjadi profesi avokat terlebih dahulu harus melalui pendidikan dan ujian profesi avokat yang diselenggarakan oleh Dewan Pembina Nasional Perimpunan Avokat Indonesia Nah tujuannya adalah agar melahirkan para apokat-apokat yang profesional dan menikmati untuk ke para avokat agar mentaati kode etik proyek harapannya bahwa setelah nanti sebagaimana tadi yang disampaikan oleh waktu turun DPC Peradi dengan dan dari Fakultas Hukum Unik Utas Wejaya Tumat yang disampaikan oleh Rektor PMI Kristian I, DPC Peradi dan harapan untuk perulusan insya Allah 100% untuk pelaksanaan ujian nanti di tahun 2022 ini harapan saya, perempuan peserta nanti akan bisa menjadi ujian dan ujian lulus semua Direktur PKPA Asep Meranayadi Esa menerangkan kami menjalankan instruksi sesuai dengan amanat undang-undang termasuk ADRT Peradi yang penting saat ini setelah semua terakomodir dari mulai pendidikan sampai ke ujian profesi termasuk penyumpahan harapan kami seluruh anggota yang telah disumpah tetap militan dan berintegritas tinggi khususnya tidak ada lagi anggota-anggota Peradi yang sudah kesana kemari hanya karena ada permasalahan internal kami hari ini telah melaksanakan pembukaan PKPA Angkatan Kelima Tahun 2022 prinsipnya apa yang menjadi sudah polise dari DPN termasuk DPC kami dari tim panitia PKPA ini menjalankan instruksi sesuai dengan amanat undang-undang termasuk disitu ada anggaran dasar rumah tangga Peradi yang terpenting saat ini setelah semua terakomodir dari mulai pendidikan sampai ke ujian profesi termasuk penyumpahan harapan kami bahwa seluruh anggota yang telah disumpah tetap militan dan berintegritas tinggi khususnya tidak ada lagi anggota-anggota Peradi yang pindah kesana kemari hanya karena permasalahan internal jadi memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPN termasuk Ketua DPC yang terpenting saat ini justru adalah bagaimana kita menjalankan amanat sesuai undang-undang termasuk disitu kode etik advokat nah sehingga tidak terjadi lagi permasalahan yang saat ini sedang trending topic di Indonesia selanjutnya Wakil Ketua Umum DPN Peradi Dr. Haji Acil Suyanto S.S.M.H.M.B.A mengatakan penyelenggaraan kemarin sukses dengan meluluskan 98% peserta jadi tidak usah khawatir dengan animu peserta untuk para avokat harus memegang teguh etika profesi jaga betul profesi advokat kaya boleh tapi bukan tujuan jika kaya sebagai tujuan maka akan merusak maruah hukum jika ini untuk yang kecil maka di janji selanakan kata-kata dia beradik dengan pemikir yang kedua melihat atensi peserta saya positif bahwa ke depan akan lebih baik yang kedua dengan pengalaman peradik kemarin atau dengan pengalaman peradik jelata pemanah menyelenggarakan dan lulusnya di atas rata-rata iya ada yang seratus proses dari 99% di atas rata-rata maka saya tidak khawatir dengan animu peserta salon pendidik daripada PKPA yang disediakan oleh IPC dan disediakan dengan unik yang ketiga yang paling penting yang saya ucapkan kepada teman-teman adalah peserta terutama pegang teguh etika profesi nanti dalam hati etika profesi kan pasti akan berkembang saya yakin banyak yang akan bertanya mengenai masa perkembangan yang berkembang sekarang tentang perilaku perilaku para advokat yang saya milih tidak patut dan tidak pantas itu adalah kondisi orang yang berjelah sebagai advokat yang intelektual dan penegak hukum itu tidak pantas cuman sayangnya memang di dalam organisasi etika itu hanya berlaku bagi anggota tidak di luar anggota nah mereka yang terlama ini kita lihat di TV-TV itu itu bukan anggota kita persoalannya sehingga kita tidak bisa menjangkau mereka kita tidak bisa memberikan sanksi kepada mereka karena mereka punya organisasi yang berat untuk memberikan mereka supaya organisasinya mereka dewan kehormatannya profesi di dalam organisasi yang mereka pembukaan pendidikan profesi avokat PKPA kelima tahun ini ditandai dengan penyematan PIN kepada dua orang perwakilan peserta PKPA yang dilakukan oleh Wakil Ketua Umum DPN Pradi Dr. Haji Acil Suyanto SSH MHMBA dan selanjutnya penyematan PIN kedua dilakukan oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Proberto Dr. Eli Kristiani Purwenda S.M.HUM Selanjutnya acara tersebut dilanjutkan dengan pemberian plakat oleh DPC Peradi Cilacep untuk diberikan kepada DPN Peradi dan untuk Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Proberto Dari Kabupaten Cilacep